Tabrakan antara dua kereta api listrik arah Bogor, Jakarta dan kereta api listrik arah Jakarta-Bogor telah terjadi pagi tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di daerah Ratu Jaya, Citayam, Depok, Jawa Barat. Tabrakan dua kereta yang syarat dengan penumpang ini mengagetkan penduduk di sekitar lokasi kejadian karena suaranya yang cukup keras. Masinis kereta yang mengemudikan kedua kereta sudah dilarikan ke rumah sakit, sedangkan satunya masih terjepit. Regu penolong yang terdiri dari unsur abri dan instansi lainnya saat ini masih berusaha menolong korban yang saat ini masih terjepit di dalam gerbong kereta api. Beberapa rumah sakit di Jakarta, regu penolong yang terdiri dari unsur abri dan instansi lainnya saat ini masih berusaha menolong korban yang saat ini masih dalam keadaan terjepit. Jalan menuju tempat lokasi kejadian cukup sempit, sehingga menghalangi regu penolong dan mobil ambulans yang akan membawa korban. Menurut penumpang kereta Bogor, Jakarta, kereta yang ia tumpangi sempat memperlambat jalannya. Sedangkan menurut saksi mata, kereta dari arah Jakarta-Bogor melaju dengan cepat. Musibah seperti ini pernah terjadi tahun 1974 di daerah yang sama. Informasi terakhir yang kami peroleh, jumlah korban kecelakaan ini lebih dari 100 orang dan kini sudah dirawat di beberapa rumah sakit. Kami masih tetap memantau situasi terakhir di lokasi kecelakaan yang akan kami laporkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton!